Pengajian dan Ronda Bapak-bapak jangan lupa termalam pengajian di rumahnya Burodiah. Biasa pada Isha kita kesana tadi dundang sama anak Romi. Kata Pak RT mengingatkan warganya. Pak RT sekarang hari ke-14 kematiannya Pak Romli kan gak wajar. Almarhum ditemui di pinggir Gapura desa ini tanpa mata yang seperti dicongkel. Hii, serem! Ujar salah seorang warga. Sudah, sudah jangan ada yang termakan desas-desus yang lagi merebak. Yang katanya orang yang mati tanpa organnya akan hidup lagi buat nuntut bells. Dan gak usah dipikirin. Harga yang ngundang kita bapak-bapak sekalian. Burodiah dan keluarga nanti malam. Jangan lupa untuk yang tugasnya ngeronda jangan mangkir karena alesan ketakutan ya. Seru Pak RT. Iya Pak RT. Jawab warga serimpak. Bada Isha pun tiba. Beberapa tetangga, saudara dan rekan kerja almarhum dan anaknya sudah ada di rumah Pak Romli untuk mengadakan acara tahlilan. Sambil ngobrol dan menunggu Pak Ustadz untuk mempimpin doa sebagian warga ada yang masih di luar rumah kediaman. Salah satu di antara mereka yang sedang asik mengobrol ada yang ketiba tebelet pipis dan izin pamit ke belakang lewat samping rumah keluarga Pak Romli. Yaitu Pak Kasim dikarenakan banyak tamu yang sudah di dalam ruangan rumah. Dan saat mau menuju ke pintu belakang ada sesuatu yang aneh menurut Pak Kasim dan Pak Kasim niat menyamperin sebuah sesuatu yang panjang berbentuk guling itu. Dan ternyata pas si guling berbalik ia adalah almarhum Pak Romli yang merintih minta dicarikan matanya. Pak Kasim pun mundur sedangkan hantu bungkus tersebut maju tidak melompat melainkan melayang sambil terus merintih. Mataku. Di mana mataku U? Dengan muka yang menyeramkan. Ah R R R R R R R G G G G G H H H H H H H Pak Kasim pingsan di tempat. Warga yang mendengar teriakan Pak Kasim langsung lari ke sumber suara dan mencoba membangunkan Pak Kasim. Pak Kasim pun berteriak histeris. Pocong, hantu bapak-bapak, tadi ada hantunya Pak Ramli bilang dimana mataku. Pak Kasim kabur pulang, dan acara tahlilan tetap dilanjutkan. Pak Ustadz yang mendengar aduan beberapa orang tentang kejadian Pak Kasim hanya bilang itu adalah jelmaan dari jin yang menyerupai Pak Ramli. Terus doakan almarhum agar amal ibadahnya diterima di sisinya, agar semua dosa-dosanya semasa hidup segera terhapuskan. Semoga bisa terungkap kejadian di balik kematiannya yang janggal. Singkat cerita, sudah banyak warga yang bertemu dengan hantu bungkus Pak Ramli yang minta dicarikan matanya atau bertanya dimana matanya. Pak Ustadz pun meminta pihak RT dan warga bahu-membahu mencari apa yang dicari almarhum Pak Ramli sedangkan di tempat kejadian perkara ditemukannya mayat Pak Ramli di gapura depan desa. Warga bergotong royong mencari mata Pak Ramli. Pak RT, sudah hampir seharian ini sudah tiga hari kita cari mata Pak Ramli tapi gak ada hasilnya? Mungkin sudah hilang atau dibawa kabur EME yang ngebunuh Pak Ramli? Buktinya sampai sekarang pelakunya masih belum diketahui. Ujar salah satu warga yang ikut bergotong royong mencari mata Pak Ramli. Sementara keluarga Pak Ramli sangat bersedih kenapa harus Pak Ramli yang gentayangan dan meneror warga desa. Tanda tanya muncul di kepala anak Pak Ramli. Benarkah itu hantumu Pak? Kami sudah memakamkan Bapak secara layak. Aku janji akan cari pembunuh Bapak. Batin Romi Romi, Kasim, Bambang, saya selaku RT, Pak Joko dan Pak Majid jangan lupa nanti malam kalian jadwal untuk Ronda. Romi menggantikan almarhum Bapaknya Pak Ramli. Ujar Pak RT Eh Rom, hantu Bapakmu kenapa ganggu warga desa sih Rom? Kami takut tahu teror hantu Bapakmu yang minta dicariin matanya. Ujar Pak Joko Sudah Bapak-Bapak kita lagi ngeronda gak usah bahas hantu-hantuan segala. Emangnya Bapak-Bapak pada berani? Ujar Pak RT Gak apa-apa Pak RT, saya juga sebagai anak almarhum juga sedih dan bingung kenapa Bapak saya sampai gentayangan dan apa Bapak punya musuh. Sampai jenazah Bapak gak ada bola matanya, sedangkan kita cari gak ketemuin bola mata Bapak, entah sengaja dicongkel ataupun ula binatang. Pernyataan Romi Bapak-Bapak sebentar ya saya angkat telpon dulu dari anak saya. Pamit Pak Bambang Silahkan Pak Ujar warga yang di pos kamling. Pak Bambang pun berjalan rada menjauh dari pos dan mengkat telpon yang katanya dari anaknya. Dan dari jauh Pak Bambang melihat sesuatu sedang menempel di pohon mangga milik salah satu warga. Hei, siapa di situ? Bentak Pak Bambang. Hei, saya laporin Pak RT loh ya. Saya gak suka dicuekin begini. Lanjut Pak Bambang berjalan ke arah pohon mangga tersebut sambil terus memanggil yang taunya adalah. Kembalikan mata saya. Dimana mata saya? Saya ingin mata saya. Pocong itu sambil melayang mensejajarkan Pak Bambang dan memutari tubuh Pak Bambang. Sedangkan Pak Bambang lari secepat kilat ke pos kamling yang banyak orang sedang mengobrol. Ha 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 ha. Bapak-bapak ada Pak Pak Akromliki. Adu Pak Bambang yang masih lelah karena berlari ke semua orang yang ada di pos kamling. Ha ha? Jawab mereka serimpak. Dimana Pak? Pertanyaan Romy. Di kebun mangga yang disana Rom. Hati-hati dia masih nanyain matanya. Tunjuk Pak Bambang ke kebun mangga tadi Mereka serempak menghampiri kebun mangga yang ditunjuk oleh Pak Bambang Tuh disana Pak, saya ngeliatnya Terang Pak Bambang yang masih sibuk mengambil nafas Mana Pak Mbang? Ujar Pak RT Disana Tunjuk Romi di atas pohon mangga yang lumayan besar Dan pocong tersebut malah terbang turun Warga pun ada yang pingsan dan kabur pulang Yang masih sadar dan tidak begitu takut ialah Pak RT Dan Romi Walaupun Pak RT berdiri di belakang Romi sambil celananya Pak RT basah Yang ternyata Pak RT ngompol Eh Ini bukan alam Bapak Pulang Pak Kasian Ibu jadi sakit-sakitan karena ulah Bapak Siapa yang ambil mata Bapak? Bapak punya salah apa eme itu orang Pak? Ujar Romi yang tak takut dengan hantu Bapaknya Sambil terus maju perlahan ke arah pocong Bapaknya Sedangkan pocong Pak Romli melayang perlahan mundur Kembalikan mataku Mata aku Reaksi pocong lalu menghilang Romi pun menangis Dan berjanji akan mencari bola mata Bapaknya Pak RT pun akhirnya angkat suara dengan kejadian ini Nak Rom dulu semasa hidup Bapakmu suka sesumbar omongan Sebagian warga ada memang yang gak suka dengan Bapakmu Karena dia suka teriak congkel di mata saya kalau saya bohong Sedangkan sudah banyak pernyataan almarhum yang salah Salah satunya dulu menuduh anak gadis Pak Majid menjual diri dengan segala sumpah serapahnya Bapak Anda tereak kalau saya bohong congkel di mata saya Saat Putri Pak Majid menunjukkan bukti bahwa dirinya masih perawan Dan di kota kerja sebagai art Bapak kamu sempat menghilang seminggu atau dua mingguan dulu Lalu muncul-muncul lagi seperti gak pernah ngelakuin kesalahan dan terus begitu hingga akhir hayat Menurut prasangka saya sepertinya ada yang dendam dengan Bapak Anda karena suka sesumbar nak Tapi entah siapa Karena hampir semua warga di desa pernah jadi korban sesumbaran Bapak Nak Rom Ujar Pak RT panjang Nah ada apa lagi ya? Apa yang bakal terkuak untuk selanjutnya? Bersambung Fitnah Pak Ramli Kilas balik Congkel nih mata gue Kalau gue bung, anaknya si Tommy udah bikin bunting anak kampung sebelah Udah gak ada benernya itu keluarga Ujar Pak Romli ngomporin beberapa warga yang lagi dapat jatah ngeronda Masa sih Pak Rom? Anaknya Pak Tommy itu kan kelihatan alim banget Pak Rajin ke masjid juga Masa kelakuannya kayak gitu? Ujar sesebapak yang tidak percaya dengan omongan Pak Romli Yaudah kalau kalian gak percaya Sana ke kampung sebelah tanyain ada gak salah satu anak warganya yang baru ketahuan hamil? Jawab Pak Romli Pungah Akhirnya kasak kusuk pun tersebar dengan cepat Reaksi keluarga Pak Tommy pun tidak bersahabat Pak Tommy lantas memanggil anaknya yang seorang lelaki tampan Soleh dan tentu yang sebelumnya terkenal baik Dan Soleh itu pun langsung buruk citranya berkat selentingan kabar yang keluar dari mulut Pak Romli Pak, Papa tahu saya ke kampung ini hanya ngabisin masa liburan saya Saya pun gak pernah pergi jauh dari sini Kalau ada anak kampung sebelah yang hamil Itu bukan karena saya Masa Papa percaya si berita gak bener itu? Saya berani bersumpah Pak Kalau saya gak menghamili anak gadis orang lain Kalau Papa gak percaya Minta Pak RT buat minta temenin kita ke rumah orang yang dimaksud berita itu Pak Tantang anak Pak Tommy yang bernama Raihan Raihan, Papa percaya Tapi kubing Papa panas denger ejekan Dan sumpah serapa dari orang-orang Papa sama mamamu meli pindah dari kota ke kampung biar bisa hidup tenang Malah saat kamu lagi libur kuliah malah ada selentingan panas begini Sembur Papa Raihan yang bernama Tommy Ya sudah Pak, kita ke rumah Pak RT untuk mencari tahu rumah orang yang dituduh orang-orang Kalau saya yang menghamili Sahut Raihan tidak pantang mundur Pak Romli pun terkejut Kalau anak dari Pak Tommy berani menghampiri orang yang bahkan Pak Romli sendiri pun tak kenal Dia hanya suka bikin berita hoax Menurut Pak Romli hal itu sangat menyenangkan Apalagi kalau ternyata bohong Pak Romli tinggal-tinggal nantangain mereka congkel nih mata Juga gak bakal ada yang berani Kalau sampai ada yang beranikan pasti yang nyongkel beneran bakal kena pasal dan bisa masuk penjara Dan Pak Romli bisa minta uang damai Begitu pikir Pak Romli Tapi tidak dengan sang istri yang sudah mulai jengah dengan tingkah suaminya Pasalnya bukan hanya sekali atau dua kali suaminya berkelakuan seperti ini Tapi sudah sering Sudah banyak orang yang secara tidak langsung tidak suka dengan Pak Romli Tapi terpaksa terlihat biasa saja Karena Pak Romli dan keluarga termasuk keluarga terpandang di desanya Bu Rodiah dan Pak Romli hanya memiliki satu anak Yaitu anak lelaki yang bernama Romi Namun sayang, Romi memilih ikut tinggal dengan neneknya karena nenek dan kakeknya tinggal sendiri di kota Dan akses pendidikan lebih mudah terakses dibanding di desa yang hanya bisa dihitung dari jumlah sekolah di desanya Akhirnya mereka semua beranjak untuk pergi ke rumah gadis yang dimaksud oleh Pak Romli Pak Romli sudah deh-degan karena takut kebohongannya terbongkar Sedangkan dia sendiri tidak kenal dengan anak perempuan yang sedang hamil tersebut Setelah dipersilahkan masuk dan duduk oleh orang-orang tua dari perempuan yang dituduh hamil oleh raihan anak dari Pak Tommy Begini Maksud kedatangan kami ke sini untuk meluruskan tentang desas-desus yang menghebohkan beberapa hari kebelakang ini Jadi mau ketemu sama anak bapak? Maaf yang kata orang-orang sekarang sedang hamil Papar Pak RT Oh, iya pak Sebentar saya panggil dulu anaknya Jawan ibu dari perempuan yang sedang hamil tersebut dan pergi ke dalam kamar si anak Keluarlah si perempuan muda yang mungkin masih belia Tapi dengan perut membuncit yang langsung duduk di hadapan Pak RT Saksi dari tetangga Pak Tommy dan keluarga Pak Tommy sendiri Maaf ada apa ya cari saya? Tanya perempuan muda tersebut setelah duduk dibantu oleh ibunya Maaf Neng, saya RT kampung sebelah ingin menanyakan perihal kehamilan Neng ini Boleh? Boleh, dan kalian mau apa setelah tahu kehamilan saya? Mau gebugin bapaknya? Percuma bapaknya udah meninggal karena kecelakaan beberapa hari yang lalu Sahud datar perempuan muda tersebut Pak RT, Pak Tommy, dan beberapa warga yang menyaksikan langsung tercengang mendengar pernyataan langsung dari si perempuan muda tersebut Maaf maksud Neng, bapaknya meninggal gitu? Ulang Pak Tommy yang tidak menyangka Ternyata memang anaknya tidak melakukan hal-hal di luar norma agama Bersyukur karena anaknya tidak terbukti bersalah Sedih karena perempuan muda tersebut sebelum dinikahi pacarnya sudah meninggal duluan Iya Pak, oh jangan-jangan kalian orang kampung sebelah yang ngegosipin saya hamil sama anak kampung kalian ya Sinis perempuan muda itu dengan memicinkan matanya Seperti menguliti Pak RT dan keluarga Pak Tommy Begitupun Raihan yang merasa tidak enak dengan perempuan tersebut Iya Neng Kata gosip yang tersebar luas ini Neng ini hamil dengan nak Raihan anak dari Pak Tommy ini Papar salah satu saksi yang dibawa Pak RT Yang masih satu RDRW Yang masih tidak percaya dengan ungkapan dari perempuan muda yang ada di hadapan mereka semua Maaf bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu Saya gak kenal dengan orang ini dan anak yang saya kandung juga sudah empat bulan Dan bapaknya alias pacar saya sudah meninggal karena kecelakaan Papar perempuan muda yang bernama Nadia tersebut Jadi MB saya kesini sama keluarga dan beberapa orang bapak-bapak saksi berikut Pak RT Saya disini ingin meluruskan berita tersebut kalau kita aja sama sekali gak kenal Papar Raihan yang sudah menahan kesal dengan berita yang diciptakan Pak Romli Iya gak mas, saya gak kenal mas, baru ketemu ini Dari kemarin saya udah minta bapak saya buat ke rumah orang yang digosipin sama saya Tapi sayanya yang belum sempat ke tempat kalian Karena kehamilan saya lemah, jadi bener-bener badres banget mas Ujar Nadia yang sudah menjawab dengan sopan Bapak-bapak silahkan diminum dan makan cemilanya dulu Ibu Nadia mempersilahkan para tamu menyicipi suguhan Saya sebagai ibu Nadia juga sedih dengan gosip ini Tapi keluarga dari pacarnya Nadia mereka mau bertanggung jawab membiayai kebutuhan Nadia dan anaknya nanti setelah lahir Makanya kami sebagai orang tua Nadia gak mau ambil pusing dengan gosip tersebut dan memanfaatkan gosip tersebut untuk menitupi aib keluarga kami Terang ibu Nadia dengan tenang Para saksi yang dibawa Pak RT pun geram dengan kelakuan Pak Romli Sedangkan di tempat lain, Pak Romli sudah mengungsi jauh dari kampungnya Yaitu di tempat ibunya di kota yang mana ada anaknya juga si Romy yang sedang menyelesaikan kuliahnya Pak Romli tidak memikirkan perasaan sang istri yang juga dilanda ketakutan Takut diamuk para warga yang sudah mengetahui berita aslinya Nah tiga banget ya, udah meninggal pun malah neror warga Pak Romli ngefitnah lagi Setelah beberapa waktu berlalu para warga sudah tidak memikirkan masalah yang sebelumnya ditimbulkan oleh Pak Romli Warga pun sudah mulai melakukan aktivitasnya seperti biasa Pak Romli pun sudah bisa dengan tenang kembali ke desanya karena warga sudah mulai sibuk Dan datanglah salah satu anak dari salah satu warga yang bernama Majid memiliki anak gadis yang cantik bernama Siti Si Siti setelah tiga tahun tidak pulang kampung dikarenakan Siti bekerja di pusat kota yang dalam perjanjiannya dia tidak boleh pulang kampung sebelum habis masa kerja kontrak selama tiga tahun Siti mendapat bos yang baik di kota Walaupun Siti tidak boleh pulang ke kampung karena bosnya meminimalisir biar Siti tidak kabur Tapi Siti berhasil dan sudah mendapat kepercayaan bosnya Tibalah Siti di kampung yang dia rindukan Pak Romli pun saat bertemu Siti di gapura depan desanya pun terpukau dengan kecantikan Siti Karena yang dia ketahu dulu sebelum berangkat ke kota, Siti adalah gadis yang yang cupu Rambut selalu dikepang dua dengan poni depan, selalu mengenakan rok panjang dan kemeja panjang Sekarang sangat berbeda jauh dengan Siti yang dikenalnya dulu Siti pun beranjak pergi dari hadapan Pak Ramli Pak Ramli langsung mengejar Siti dan SKSD Pak Ramli pun berniat ingin menjadikan Siti istri keduanya Karena di pikiran Pak Ramli, jika bisa mendapatkan gadis cantik seperti ini, pasti orang-orang akan kagum dengan dirinya Begitu pikir Pak Ramli Siti pun yang terus dipepet Pak Ramli merasa risih Karena dulu Pak Ramli pernah menghardik bapaknya yaitu Pak Majid Siti masih merasa sakit hati Makanya dengan tekat yang bulat Siti memberanikan diri untuk merantau Untuk mengangkat derajat bapaknya di desa Dan perjuangan Siti tidak sia-sia setelah tiga tahun setelah kepergiannya dari desa Berkat hasil kerja keras Siti sekarang Pak Majid menjadi salah seorang juragan tomat Dan sudah memiliki rumah baru di desanya dan berhasil merenovasi rumah lamanya Sampailah Siti di depan rumah orang tua yang telah berhasil dia renovasi Siti pun pamit kepada Pak Ramli karena sudah merasa jengah dengan tingkah bapak-bapak satu itu Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Enduk Ya Allah Wedoke Bapak Wes Mantuk Secercah senyum bahagia terbit dari wajah keriput Pak Majid yang langsung memeluk anak gadis satu-satunya Ya, Siti adalah anak gadis Pak Majid Ibu Siti telah meninggal dunia sesaat setelah melahirkan Siti karena pendarahan hebat Karena melahirkan di dukun beranak yang saat itu buat kebidan pun tidak mampu Sedangkan di rumah Pak Ramli seperti anak ABG yang sedang kasmaran Buro dia yang saat ini ada di depan matanya pun seakan tidak terlihat oleh Pak Ramli Pak makan sudah malam ini Bapak dari tadi kenapa ti? Senyum-senyum sendiri? Tanya Buro dia curiga Ah, ibu ganggu bapak aja Makanlah sendiri Bapak mau beli nasi goreng di depan gapura sana Pak Ramli pun bangun dari kursi yang ditempatinya Buro dia menghehela nafas Dia tahu kalau suaminya seperti ini biasanya sedang naksir perempuan muda Karena memang sifatnya Pak Ramli yang mata keranjang dan tentang kalimat sesumbarnya Sudah dikenal baik oleh istrinya yang setia menemaninya dari hidup susah dulu Dulu Pak Ramli juga sudah beberapa kali kedapatan sedang kencan dengan perempuan muda dari beberapa desa Bahkan sudah ada yang lamaran Tapi semua gagal setelah Buro dia mengetahuinya Karena para gadis muda tersebut tidak mau jadi istri keduanya Pak Ramli Mereka hanya mau memanfaatkan harta Pak Ramli tapi tidak dengan jadi istri kedua Karena buat mereka sebuah aib untuk jadi istri kedua Lagi pula saat Pak Ramli mendekati mereka Pak Ramli pun tidak bilang kalau dirinya masih memiliki seorang istri dan anak lelaki yang saat ini sedang menuntut ilmu di kota Sampai di tukang nasi goreng di gapura Pak Ramli pun bertemu kembali dengan Siti yang saat ini sedang mengobrol dengan beberapa orang lelaki muda yang mungkin orang desa sebelah yang tujuannya juga beli nasi goreng Pak Ramli pun langau menghampiri Siti dan langsung berbasah-basi Tapi Siti ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Ramli Siti lebih suka ngobrol dengan beberapa pemuda tadi Pak Ramli pun geram dengan sikap Siti yang acu terhadap dirinya Siti pun setelah mendapatkan pesannya Dan membayar sesuai nominal untuk dua bungkus nasi goreng langsung pamit dan berbegas pergi dari sana Karena merasa risih dengan Pak Ramli Pak Ramli yang juga sudah mendapatkan pesanannya langsung menyusul Siti menggunakan motor bebeknya Yang tentu saja membuat Siti mengharuskan berlari menjauh agar cepat sampai di rumah Pak Ramli pun geram dan langsung mematikan dan menstandarkan motornya langsung mencekal tangan Siti yang sedang kelelahan berlari Hei orang norak, kenapa kamu acu sama saya? Hah? Kamu itu cuman gadis murahan Gak mungkin di kota kamu jadi art bisa benerin rumah bapakmu itu Dan bapakmu bisa beli rumah dan tanah untuk kebun tomatnya Sorot mata tajam Pak Ramli memicing ke arah Siti Siti pun sudah takut Nasi goreng yang ada di kantong di genggaman tangannya pun terjatuh Saya di kota memang sebagai art pak dan saya bukan wanita murahan seperti yang mulut Anda ucapkan Siti pun mulai berani menjawab omongan dari Pak Ramli Walaupun sebenarnya Siti takut tapi dia tidak menunjukkannya Cih perempuan udik menikahlah sama saya Jadi kamu gak usah jual tubuhmu ke majikanmu dengan dali art Kamu kira saya gak tahu kamu di kota jadi pelacur Hardik Pak Ramli sambil ngangangka dagu Siti untuk berusaha dirai oleh bibirnya Namun naas Siti pun menendang barang pusaka Pak Ramli Dan langsung mengambil kantong kresek berisikan nasi goreng untuk dinikmati bersama bapaknya di rumah Pak Ramli pun kesal dengan apa yang dilakukan oleh Siti Dan berjanji akan menghancurkan Siti dengan fitnah yang akan dia susun Biar Siti dan Pak Majid diusir dari kampung Pak Ramli pun jalan menuju motornya dengan terseok dikarenakan benda pusakanya masih terasa sakit dan nyeri Saat sampai di rumah Burodiah pun menyambut suaminya Tapi apa yang didapat? Burodiah malah dihardik dan menjadi tempat luapan kekesalan Pak Ramli Karena merasa harga dirinya telah diinjak oleh Siti Di beberapa tubuh Burodiah terdapat beberapa bekas tanda amukan dari Pak Ramli Burodiah tidak bisa melawan Jika melawan dia akan dilarang untuk bertemu anaknya yang saat ini berada di kota Burodiah pun tidak berani mengadu karena mulut manis Pak Ramli seakan bisa mendapatkan kepercayaan dari warga Dan seakan lupa dengan ucapan-ucapan serapah yang kerap terlontar dari mulut Pak Ramli Gimana kisah selanjutnya? Yuk tetap pantingin kisahnya Pak Ramli POV Siti Siti merasa risih karena diikuti oleh Pak Ramli Orang yang dulu pernah menghina dia dan bapaknya Orang yang selalu merasa dirinya tinggi Siti sangat benci orang itu Tapi berbanding kebalikannya dengan istrinya yang bersaja Darmawan Baik Supel Siti hanya diam saat Pak Ramli terus bicara Yang ada di pikiran Siti saat ini ialah ingin segera sampai di rumah yang dia renovasi Siti memang di kota bukan kerja sebagai art lagi Tapi sekarang dia adalah seorang istri kedua dari majikannya Karena istri pertamanya tidak bisa memiliki anak dikarenakan rahimnya rusak akibat kecelakaan Tentu awalnya Siti menolak permintaan istri dari majikannya Dan istri majikannya selalu memohon ke Siti Akhirnya Siti memutuskan mau menikah dan jadi istri keke Dengan syarat majikannya mau merenovasi rumah orang tuanya Membelikan rumah baru dan beberapa tanah supaya bapaknya di desa makmur Dengan segala perjanjian tertulis Siti dan istri pertama majikannya menanda tangani di depan notaris Awalnya bapak Siti menolak untuk menjadi wali nikah Karena dia menganggap Siti seperti menjual dirinya Tapi setelah Siti yakinkan bapaknya kalau semua akan baik-baik saja Bapaknya mau menjadi wali nikah Siti yang saat itu bapaknya langsung dijemput mobil travel di depan rumah yang sudah disewa majikannya Supaya bapak Siti sampai tujuan dengan selamat dan tanpa gangguan dari orang lain Ya setelah tiga tahun perjanjian itu telah usai Siti akhirnya kembali ke kampung halamannya Karena Siti telah melahirkan seorang anak lelaki yang lucu yang saat ini sudah berusia lima bulan Memang dari awal di perjanjian tersebut setelah anak lahir Siti tidak akan bekerja kembali menjadi ardi Karena kan uang dari majikannya sudah cukup untuk sekedar membuka usaha di kampung Siti pun juga sudah memiliki mobil dan sepetak rumah di kota Namun karena saat ini dia kangen makanya dia lebih memilih naik angkutan umum untuk ke kampung Supaya orang-orang kampung tidak curiga Setelah Siti berhasil sampai rumah Akhirnya makan bersama dengan bapaknya setelah makan Siti berniat menceritakan kejadiannya Setelah makan akhirnya Siti memberanikan diri menceritakan kejadian yang dia alami pas bertemu dengan Pak Ramli Enduk kamu hati-hati dengan Pak Ramli Bapak takut kamu akan jadi korban fitnahannya Bapak takut kamu nanti kamu dibilang kalau di kota jual diri Enduk Murung sang bapak Bapak tenang saja Siti akan baik-baik aja Seperti sebelumnya Siti mohon bapak terus doain Siti Pasti Enduk kamu harta bapak yang paling berharga Ibukmu sudah berkorban banyak untukmu Akhirnya mereka berpelukan Kesokan harinya desas-desus Kalau Siti di kota menjadi seorang pelacur pun merebak Bahkan orang-orang yang kerja di kebun Pak Majid pun menjadi inggan untuk kembali bekerja Karena dianggapan mereka jika ada yang melakukan pekerjaan kotor akan kena sial beserta yang kerja di tempat orang tersebut Siti yang semula sudah mulai akrab dengan beberapa pemuda-pemudi dan ibu-ibu yang suka akan berangkat kerja ke kebun masing-masing ataupun kebun orang Menjadi menjauhi Siti bahkan ada yang langsung melabrak Siti Pak Majid dan Siti pun geram setelah tahu jika yang menciptakan rumor tersebut adalah Pak Ramli Pak Majid pun yang sudah ditemani oleh Pak RT dan beberapa warga yang juga geram dengan tingkah Salah satu warganya ini pun mulai geram karena sudah capek karena setiap dari rumor pasti yang permasalahannya adalah Pak Ramli Pak Majid dan Pak RT pun sampai di rumah Pak Ramli yang saat itu sedang duduk santai di teras rumahnya Bu Rodiah yang telah mengetahui akan adanya kedatangan tamu pun langsung beranjak membuka pintu besi rumahnya yang langsung ditatap tak suka oleh Pak Ramli Mari masuk Sambut Bu Rodiah Pak Ramli yang sudah memperkirakan akan ada tamu tak diundang pun sudah menatap tak suka kepada Siti dan Pak Majid Pak Ramli sangat geram karena Siti berani terhadap dirinya bahkan menendang barang pusakanya Ada apa kalian datang kemari? Sambut sang tuan rumah tak ramah Mari duduk semuanya Saya tinggal ke belakang dulu untuk menyurum bok membuatkan minuman Ramah Bu Rodiah Gak usah Bu, buat apa menjemu pelacur dan menghidupi bapaknya pakai duit haram? Tatapan merendahkan Siti dan Pak Majid pun dilayangkan oleh Pak Ramli Tidak usah repot-repot Bu Rodiah Saya kesini hanya ingin permintaan maaf dari mulutnya Pak Ramli yang menyebarkan gosip anak saya telah tidak perawan Katanya orang terhormat di kampung ini Tapi mulutnya tidak beradab Sini saya congkel mata koe Geram Pak Majid Yang sudah berdiri namun ditahan oleh sang putri Yang akhirnya kembali untuk duduk Hah? Pak Majid Memang kenyataan kan Siti di kota itu pelacur Buktinya dalam tiga tahun bisa membeli rumah Bisa beli kebun dan merenov gubuk sampean yang kayak kandang wadus Gak mungkin dalam tiga tahun jadi Art bisa melakukan itu semua kecuali ngangkang ti Tuduhan keji dilayangkan Pak Ramli Pak Majid pun berdiri sambil mengebrak meja Pak Ramli Karena tidak terima Siti yang sudah dianggap anak baik dianggap pelacur oleh orang yang mem dari dulu sudah sering menghinanya Tapi Pak Majid tidak peduli jika dirinya yang dihina Pak Ramli asal bukan anak tersayangnya Apa yang membuat Anda Pak Ramli yang terhormat memfitnah anak saya? Apa salah kami sama bapak dari dulu seperti tidak suka dengan kami? Saya hanya mau Siti menjadi istri kedua saya Jawab Pak Ramli Pungah Pak RT, Pak Majid dan beberapa bapak-bapak dan ardi rumah Pak Ramli pun terkejut dengan ucapan Pak Ramli Cih, gak sudi saya menikah dengan tua bangka seperti Anda Hina Siti sambil membuang ludah di kediaman rumah Burodiah Burodiah yang melihat pun geram dengan kejujuran suaminya Dia yang dari dulu menemani suaminya setiap melihat perempuan cantik selalu tergoda Oke kalau Siti tidak mau menikah sama saya dan jadi istri kedua saya Tunjukkan kalau Siti bukan pelacur di kota dengan membuktikan kalau dia masih perawan dan bekerja sebagai art Siti pun menyanggupi permintaan Pak Ramli Sedangkan Pak Majid sudah merasa cemas Karena bagaimanapun Siti telah melahirkan anak untuk majikannya tidak mungkin jika Siti masih perawan Tapi kenapa Siti yakin akan jawabannya? Pikir Pak Majid Baik saya tunggu besok dan bapak-bapak semua yang hari ini ikut ke rumah saya ini Kita lihat apa perempuan ini benar masih perawan atau hanya akal-akalnya saja Sinis Pak Ramli dengan senyum meremehkan Hah? Bapak ngaco mau besok hasilnya keluar? Hei Bapak Ramli yang terhormat Saya harus ke rumah sakit dan jarak dari rumah sakit kesini butuh waktu yang lama Besok saya biar ke rumah sakit dengan ditemani oleh Bu RT dan beberapa ibu-ibu yang akan saja bawa ke kota Bagaimana? Atau Bapak Ramli yang terhormat akan meminjamkan mobilnya untuk saya pakai ke kota besok Jadi sebelum subuh saya bisa jalan bersama dengan Bu RT dan beberapa ibu-ibu? Tantang Siti dengan senyum cemoh Pak Ramli pun terlihat cemas Karena tidak mungkin dia mau meminjamkan mobilnya yang berharga untuk orang rendahan seperti Siti Bu RT dan beberapa ibu-ibu itu Pak Ramli berpikir mobilnya akan kotor jika mereka pinjam Hah? Enak aja pakai mobil saya Modal dong Ketus Pak Ramli Padahal Pak Ramli sedang takut jika hasil tesnya membuktikan Siti masih perawan Dan dia takut matanya akan dicongkel para warga Selama ini dia bisa kabur Sekarang dia bingung harus kabur kemana lagi Karena kalau kabur ke rumah orang tuanya di kota Pasti orang tuanya akan marah kembali Dan membuat Pak Ramli panas kupingnya Karena harus mendengarkan omongan yang sebenarnya untuk mengarahkan Pak Ramli ke arah kebaikannya sendiri Buro dia yang melihat kelakuan suaminya hanya bisa menahan geram Karena jika dimembangkang dia akan jadi bahan bulan-bulanan Pak Ramli Baik, saya tunggu buktinya dari Musiti Jawab Pak Ramli yang akhirnya disetujui olehnya Baik, tapi jika saya bisa membuktikannya Saya harap Pak Ramli tidak kabur seperti pecundang seperti sebelum-sebelumnya yang sudah saya ketahui Kalau Anda akan kabur jika fitnahan Anda tidak terbukti benar Jawab Siti Pongah sambil berdiri dan akan segera pergi dengan mengganding tangan tua bapaknya Mari Buro dia, maaf saya mengganggu waktu ibu dengan suaminya Pamit Siti dengan hormat ke Buro dia Harusnya ibu yang minta maaf Cahayu Sesal Buro dia yang tangannya sudah didicium taksim oleh Siti Siti, Pak RTDN beberapa bapak-bapak telah pergi Buro dia pun langaung berlalu menuju kamarnya Para pekerja di rumah Pak Ramli pun sudah bubar Dan Pak Ramli semakin dendam dengan Siti Siti, bagaimanapun caranya Kamu harus menjadi milik saya Dan saya tidak peduli kalau usiamu sama seperti Romi Gumam Pak Ramli geram Sedangkan di rumah Siti pun berusaha menghubungi kakak madunya Guna meminta bantuannya Akhirnya telponnya pun diangkat dan Siti mengutarakan keinginan untuk mendapatkan bantuannya Tentu dengan senang hati kakak madunya mau membantu Siti Karena sudah menganggap Siti adiknya sendiri Kakak madunya pun mengarahkan untuk Siti ke rumah sakit Di mana dia dulu melakukan medical check up sebelum menikahkan suaminya dengan adik madunya Siti pun tenang karena semua akan dibantu oleh kakak madunya yang berada di kota termasuk tes perawan tersebut Karena yang akan melakukan pemeriksaannya adalah teman dari kakak madunya Siti pun tenang untuk menghadapi Pak Ramli Pak Majid pun datang dengan kecemasan di wajahnya yang sudah keriput Siti pun paham Jika bapaknya khawatir, tapi semua bisa dilakukan jika memiliki uang dan kekuasaan Itulah yang sedang dirasakan oleh Siti sebagai istri kedua seorang pengusaha multi-telen Walaupun Siti hanya menjadi bayang-bayang kakak madunya Tapi dia senang karena keinginannya tercapai dengan mudah berkat bantuan mereka Permintaan mereka hanya satu, Siti menjadi ibu pengganti untuk anak mereka Karena di Indonesia untuk menjadi ibu pengganti tidak boleh dan haram hukumnya Makanya Siti dinikahkan oleh istri majikannya Agar seh dalam agama saat mereka memiliki anak Enduk? Bapak takut kamu ketahuan kalau kamu sudah tidak perawan lho Enduk? Lontaran kalimat yang diucapkan Pak Majid telah mengaburkan rencana Siti Gimana kelanjutannya ya? Yuk terus pantengin cerita ini Ini alurnya maju mundur ya guys Jadi ini masih ngebahas flashback saat Pak Ramli masih hidup Pembuktian Siti Siti, Bu RT dan beberapa ibu-ibu tetangga pun sudah bersiap berangkat menggunakan mobil yang disewa oleh Siti Berkat bantuan Pak RT yang kenal dengan orang yang bisa menyewa mobil beserta supirnya Setelah menempuh perjalan dati kampung ke kota lumayan lama Karena berangkat dari setelah subuh sampai di tempat tujuan sudah siang hari Siti dan beberapa orang bawaannya dari kampung melangkah masuk ke rumah sakit yang cukup ternama Sampai di depan ruangan pemeriksaan kakak madunya sudah menunggu dengan penyamaran Sebagai seorang perawat yang mana semuanya sudah masuk skenario kakak madu Siti Siti dan Bu RT masuk ke ruang pemeriksaan karena yang bisa menemani masuk hanya satu URG Akhirnya dokter mulai melakukan pemeriksaan dengan memeriksa Haiman di Miss Klima Siti Dan melakukan pemeriksaan panggul Setelah hasil rekayasa keluar akhirnya dokter menjelaskan bahwa pemeriksaan tidak 100% valid Karena Haiman bisa berubah sesuai pertambahan usia dan dokter bilang Siti masih perawan ke Bu RT Yang tentu saja Bu RT bisa dibohongi Akhirnya setelah melewati hari yang panjang Siti mengajak mereka semua makan di sebuah cafe Yang mana ini juga rencana dari kakak madunya Di sebuah ruangan private kakak madunya sudah menunggu Siti dengan seorang bayi mungil yang diberi nama Alif Siti pun berpamitan untuk ke toilet sebentar Yang padahal ingin bertemu DN mengucapkan terima kasih ke kakak madunya secara langsung Siti, sini duduk Ajak kakak madunya yang memang sudah duduk di kursi panjang yang tersedia di ruangan tersebut Makasih banyak kak, kalau bukan karena kakak Pasti gak bakal berhasil Ganteng ya kak, kayak papahnya Ujar Siti bahagia sembari memeluk kakak madunya dan melihat bayi mungil yang sedang terlelap Iya, kakak akan bantu kamu sebisa kakak dan semampu kakak Karena kamu sudah berkorban untuk kebahagiaan kakak dengan hadirnya Alif Yaudah kak, aku gak bisa lama-lama Takut mereka semua nyariin aku dan curiga Salam sama mas ya kak Ujar Siti pamit sekaligus memeluk erat kakak madunya Siti pun mau menghampiri mejanya Tapi berhenti karena merasa bersyukur Karena masih memiliki tetangga yang baik Bu RT yang sadar ternyata Siti melihat mereka dari jauh pun beranjak menghampiri Siti Siti, yo balik, sudah sore Usul Bu RT Mau pulang buk? Padahal saya niat mau mengajak menginap di hotel soalnya sekarang sudah sore Takut sampai kampung sudah terlalu malam Dan supirnya takut untuk masuk ke perkampungan malam-malam Bajamana? Ujar Siti ke Bu RT Yaudah duduk dulu yuk set Kita omongin sama mereka Ide Bu RT yang beranjak dari tempatnya berdiri bersama Siti kembali ke meja tempat tadi makan bersama Siti Ini makanannya namanya apa, Zo? Ujar seseibu yang kepo dengan makanan dihadapannya Ini namanya capcai seafood Bu dan ikan asam manis Ujar Siti Kalau ini namanya apa, enak lo ada esiem, manis sih go gitu Ucap Mbak Marni yang dulu Siti kecil selalu menolongnya untuk sekedar jajan Ini namanya puding strawberry, mbak Itu potongan buah strawberry Ujar Siti menahan haru Akhirnya setelah berembugan sepakat mereka akan meninap di hotel untuk semalam Karena jika memaksakan pulang ke kampung akan memakan waktu dan sampai di kampung tengah malam Siti menyewa kamar connecting room Kamar hotel yang memiliki pintu rahasia agar bisa saling terhubung tanpa harus keluar kamar dulu Sepanjang malam Siti habiskan bercerita bersama mengenang masa kecilnya dulu Setelah bebelanja oleh-oleh untuk warga kampung dan keluarga masing-masing Siti dan ibu-ibu telah kembali ke mobil sewaan dan mulai menuju kembali ke kampung sebelum sore Akhirnya mobil pun tiba ke kampung setelah menurunkan barang-barang Mereka pun langsung disambut Pak Majid dan Pak RT Sang supir pun langsung pamitan pergi dari hadapan semua orang Setelah Siti menunjukkan hasil pemeriksaan ke Pak RT dan kehadapan para tetangga yang juga ikut menyambut ke pulang Siti, Bu RT dan beberapa ibu-ibu Mereka semua sepakat akan ke rumah Pak Ramli untuk menuntut pertanggung jawaban fitnahannya terhadap Siti Pak Majid pun masih bingung bagaimana bisa Siti masih dibilang perawan sedangkan dia pernah melahirkan seorang anak Tapi Pak Majid tidak mau ambil pusing yang penting dia ingin mencongkel mata Pak Ramli saat ini Saat di rumah Pak Ramli pun masih bersikap pungah karena belum mendengar kabar jika hasil tes Siti masih perawan Buro dia pun sudah mewanti-wanti suaminya untuk meminta maaf ke Pak Majid dan Siti Tapi seperti yang sudah kita tahu kalau Pak Ramli sangat sombong Begini Pak, kami kesini untuk memberitahu jika Siti masih perawan dan ini surat tesnya Bisa sekalian tanya langsung ke istri saya karena yang masuk ke ruang periksa istri saya Ujar panjang Pak RT yang tidak mau berbasah-basi sekaligus menyerahkan surat berlogo rumah sakit Pak Ramli lantas tidak percaya dengan hasil tes tersebut Langsung merobek kertas hasil tes tersebut dan melemparnya ke wajah Siti Pak Majid pun langsung melayangkan bogem mentah-mentah ke wajah Pak Ramli Dan bersiap menomprok Pak Ramli dan mengacungkan gunting ke wajah Pak Ramli Guna bersiap mencongkel bulamatanya seperti ucapannya selama ini yang pungah Buro dia dan para warga pun berusaha melerai Pak Majid dan Pak Ramli Dengan sikap pungahnya Pak Ramli tidak mau minta maaf ke Siti dan Pak Majid Karena menurut Pak Ramli jika minta maaf sama orang miskin akan merendahkan harga dirinya Akhirnya Buro dia yang meminta maaf ke para warga yang datang ke Pak Majid dan Siti Pak Majid tetap ingin permintaan maaf tersebut keluar dari mulut Pak Ramli Namun dengan segala kesombongannya Pak Ramli tetap enggan untuk meminta maaf ke Siti ataupun Pak Majid Pak Ramli memilih pergi dari sana dan membiarkan sang istri yang menghadapi para warga dan Pak Majid Akhirnya bubar sudah para warga dari rumah Pak Ramli Tapi sebelum pulang Pak Majid bersumpah suatu saat nanti Pak Ramli akan mati dengan mata tercongkel Kilas balik selesai Kembali ke sekarang Begitulah nakrom Bapak nakrom sampai saat ini walaupun sudah meninggal pun belum meminta maaf ke orang-orang di kampung ini Jika nakrom tidak percaya tidak apa Saya tidak memaksakan Bisa nakrom cari tahu sendiri ke warga sini Mari kita pulang sepertinya warga yang pada pingsan sudah mulai sadar kembali Ujar panjang Pak RT sekalian menyarankan pulang ke rumah masing-masing Pak RT dan Romi yang memang rumahnya searah pulang bersama dan lanjut menyambung cerita Gimana seru gak? Maaf ya masih pemula soalnya Fakta baru Sesumbaran Bapak nakrom Mungkin karena nakrom di kota Ibu nakrom gak pernah cerita tentang kelakuan Bapak nakrom Bahkan Ibu nakrom sendiri pernah kabur dari rumah karena gak kuat dengan kelakuan Bapak nakrom Tapi malah Bapak nakrom bilang Ibu nakrom kabur dengan mantan pacarnya saat muda dulu Dan Ibu nakrom tentu balik lagi karena gak sesuai dengan yang dituduhi sangkaan suaminya Begitulah ceritanya nakrom Makanya saat kita minta warga mencari mata Pak Romli mereka sepertinya ikhlas Karena semasa hidup Pak Romli sangat jauh dari kata baik kesesama tetangga Ujar Pak RT Romi pun kaget dan hampir gak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak RT Karena memang selama ini ibuknya gak pernah cerita keburukan tentang Bapaknya Karena Romi lebih suka ikut neneknya di kota dibanding hidup di kampung Sedangkan di suatu tempat ada seseorang yang sedang mengocok toples isi mata Romli sambil tertawa Hahaha Romli, Romli, makanya semasa hidup jangan sombong jadi orang Emang enak hahaha Hari menjelang subuh, warga yang sempat pingsan pada mulai sadar dan mulai pamit satu persatu untuk pulang termasuk Romi dan Pak RT Romi pun berjalan pulang dan dia niat ingin menyanyai kebeneran yang diungkapkan RT Apa benar Bapaknya sejahat itu dengan orang kampung? Begitu pikir Romi Sampai di rumah? Romi tidak menemukan ibunya di rumah Entah kemana? Mungkin beli sarapan Jadi Romi memutuskan untuk langsung mandi dan beristirahat sejenak sebelum berkeliling bertemu para warga untuk menanyai tingkah bapaknya semasa hidup Karena Romi merasa warga tidak ikhlas membantunya untuk mencari sesuatu yang dicari oleh hantu Pak Ramli Romi bangun sudah pukul 10 pagi Romi pun sudah wangi dan bersiap berkeliling kampung untuk sekedar mengakrapkan diri dan mencari kebenaran dari omongan Pak RT sebelumnya Romi pun bergegas pergi setekah berpamitan ke ibunya Di sepanjang jalan Romi seperti tidak melihat orang-orang yang harusnya masih sibuk di kebun, sawah Romi pun masih terus berjalan hingga akhirnya singgah di sebuah warung pertengahan kampung Romi langsung duduk dan memesan kopi hitam Dan mengambil roti yang disediakan di meja Sekedar nyemil sambil dicelup di kopi Eh ada orang kota sapa pemilik warung sekaligus menaruh kopi pesanan Romi Romi pun langsung mencelupkan roti tersebut ke dalam kopi lalu memakannya Iya pak Hei hei Jawab Romi canggung Namanya siapa? Romi pak, anak dari Pak Ramli Si bapak tersebut langsung memicinkan mata ke arah Romi dengan tajam Entah ada masalah apa Sampai si Romi mendapat picingan mata dari pemilik warung tersebut Oh, si bapak langsung beranjak dari Romi Padahal sebelumnya sangat ramah dengan Romi Tapi setelah tahu Romi anak dari Pak Ramli Malah si bapak warung itu seketika langsung bersikap jutek dan ketus Maaf pak, boleh saya bertanya sesuatu? Ucap Romi memecah keheningan Boleh mau bertanya apa? Kenapa bapak seperti tidak suka saat tahu saya anak dari Pak Ramli? Tanya Romi langsung Apa bapak boleh jujur sama kamu nak? Tentang alasan bapak tidak suka dengan bapakmu Tanya pemilik warung dengan ketus Iya pak, saya hanya ingin tahu Kenapa para warga seperti tidak suka dengan almarhum bapak saya? Jawab Romi murung Bapak kamu itu semasa hidupnya sangat jahat Bahkan saya juga salah satu orang yang sempat terkena fitnahan dari mulut bapak kamu deh Murung si bapak Yang ternyata sudah mengeluarkan bulir bening dari netranya Ma maksud bapak? Jadi benar kalau bapak saya sering melakukan kesalahan ke orang-orang di desa pak? Tanya Romi tak percaya yang ternyata sudah habis makan tiga roti Tapi kopinya masih separuh gelas Iya, kenalin deh namanya Mustakim Biasa dipanggil Pak Hakim Saya dulu memiliki seorang putri Ternyata bapak kamu suka sama anak saya Mungkin kalau anak saya masih hidup Dia sekarang sudah punya anak mungkin? Lanjut si bapak sambil menghapur bulir bening dan tersenyum perih Flashback Anak Pak Hakim bernama Murni Dia seorang gadis yang cantik dan mempesona Tapi sayang dia memiliki kekurangannya itu tunawicara Jadi setiap gadis itu ingin berkomunikasi dengan orang lain dia menuliskannya di sebuah buku yang selalu dia bawa Dari dulu Pak Hakim dan istrinya memang keluarga yang sederhana dan bahagia Tapi kebahagiaan itu perlahan sirna karena tingkah dari Pak Ramli yang tidak suka melihat kebahagiaan orang lain Pak Ramli memang sudah mengincar Murni Karena memang Murni termasuk kembang desa ditambah tidak bisa berbicara jadi akan aman Siapa yang akan percaya oleh orang miskin kayak mereka? Begitu pikir Pak Ramli Dan setelah lama mengintai akhirnya Pak Ramli mendapatkan kesempatan untuk menculik Murni Dan dibawa ke sebuah gubuk di pertengahan sawah Dan disanalah nasib tragis Murni Kehormatan yang selalu dijaga oleh Murni telah dirampas paksa oleh Pak Ramli Ingat Murni Jangan pernah berani mengadu dengan orang Atau ibu kamu yang menjadi buru di sawah saya Akan saya habisi, ingat kamu Ancam Pak Ramli ke Murni Murni yang dulu ceria lama-kelamaan menjadi pemurung Pak Hakim pun akhirnya menaruh curiga Kenapa anak gadisnya yang biasanya selalu ceria Membantunya melayani pembeli di warung jadi lebih suka di rumah dan menyendiri Istri Pak Hakim pun merasakan perubahan dalam diri anaknya Biasanya yang selalu semangat ikut untuk membantu ibunya di sawah Tapi sekarang buat sekedar mengantar makanan saja sudah tidak mau dengan berbagai alasan Akhirnya Pak Hakim ke orang pintar di kampungnya saat itu Dan menurut orang pintar tersebut yang bernama Nyaiwati Kalau Murni telah tidak perawan lagi Pak Hakim dan istri sangat shock dengan keterangan Nyaiwati Nyaiwati pun menyuruh Pak Hakim dan istri untuk memeriksakan kebidan Karena sedang ada benih yang tumbuh di perut Murni Bagai disambar petir lalu dihempaskan oleh ombak Pak Hakim dan istri sangat shock, sedih, marah dengan kondisi anak perempuannya Setelah sampai di rumah Pak Hakim pun meluapkan emosinya dengan menghencurkan benda-benda yang ada di depan matanya Sang istri dan anaknya pun hanya bis menangis Murni yang bingung menjelaskan kepada kedua orang tuanya bingung Karena memang bukan kejadian sekali saja Tapi sudah beberapa kali Pak Ramli memperkosa Murni dengan segala ancaman Setelah Pak Hakim sudah mulai tenang Beliau mendekati Murni dan menyakan siapa yang melakukannya Istri Pak Hakim pun turut menenangkan amarah sang suami Dan mengingatkan sang suami untuk memeriksakan kebidan dulu Karena ibu Murni tak lantas percaya jika putri tersayangnya tengah mengandung Bukan tidak bahagia karena dia akan menjadi seorang nenek Tapi anaknya hamil di luar pernikahan yang bisa menjadi ek keluarga Akhirnya Pak Hakim setuju dengan pendapat istrinya untuk memeriksakan Murni kebidan Dan benar saja jika Murni saat ini sedang mengandung tiga bulan Ibu Murni seketika pingsan di rumah bidan Dan setelah sadar menangis sesegukan karena tidak percaya jika anaknya yang pendiam ternyata bisa hamil Tanpa adanya ikatan pernikahan Kesokan harinya ternyata kabar Murni hamil pun merebak dengan sangat cepat entah dari siapa Yang jelas saat ini bukan ulah dari Pak Ramli Pak Ramli yang merasa tidak memiliki dosa pun hanya tersenyum senang Jika dia akan memiliki anak dari seorang kembang desa Namun Pak Hakim yang sudah tahu siapa yang menghamili putrinya sangat murka Karena putrinya tewas gantung diri di kamarnya dengan secarik surat yang berisikan Maafkan Murni Pak, Buk Murni telah menciptakan naib untuk keluarga kita Bapak anak ini adalah Pak Ramli Dia memperkosa Murni saat aku akan berangkat ke masjid hari itu Apa ibu dan bapak ingat pas aku pulang dari masjid menangis? Tapi aku gak menceritakan apapun bahkan aku berani berbohong Jika aku diledeki oleh beberapa anak perempuan lainnya Aku diperkosa di gubuk tengah sawah di sawahnya Pak Ramli, Buk Sakit, panas, terbakar, hina Bahkan aku jijik dengan diriku, Buk Maafkan Murni sekali lagi Murni pergi ya Pak, Buk Tolong muluskan jalan Murni Oh ya Buk, hati-hati dengan Pak Ramli Karena dia sudah memperkosa Murni berkali-kali makanya aku hamil Dan dia selalu mengancam kubuk Kalau aku gak melayaninya Dia akan menghabisi ibuk dan bapak Sedangkan kalian penyemangat aku Salam sayang dari anak kalian Semoga kalian bisa kuat Maaf kalau aku tidak kuat dengan hinaan masyarakat Salam sayang anak kalian Murni Pak Hakim yang mendengar surat yang ditulis oleh anaknya Yang dibacakan oleh tetangganya pun meradang langsung mengambil arit ke rumah Pak Ramli Warga yang melihat Pak Hakim pun menahan Pak Hakim Tapi sayang tenaga mereka kalah dari Pak Hakim Pak Hakim yang saat itu maai bertubuh gagah dan berotot Menghempaskan warga yang menghalangi jalannya menuju rumah Pak Ramli Ada sebagian warga yang tidak merani Karena takut menjadi sasaran kemarahan Pak Hakim Ada yang tidak peduli juga karena tidak tahu masalah apa yang membuat Pak Hakim murka yang ada di pikirannya saat ini Hanyalah menghabisi si Ramli Orang yang menyebabkan putrinya harus mengandung di luar nikah karena dianggap haib oleh masyarakat Nah keterlaluan yak si Pak Ramli Emang orang begini mah kagak pantas hidup bahagia Yuk terus pantengin cerinya Pak Ramli Dendam Pak Hakim Terima kasih telah menonton